Pendekar Kembar Jilid 26 Sebab kalau ke-13 jurus Im Yang Sanjiu ajaran Aoyang Leong Lian itu sampai dimainkan seluruhnya, bukan mustahil anak muda itu akan kecundang. Aoyang Leong Lian tidak menduga si nenek juga kenal Im Yang Sanjiu, pikirnya ketika terjadi pertemuan Hua San pada 40 tahun yang lalu, justru lantaran Im Yang Sanjiu belum berhasil kuyakinkan dengan baik, maka aku dikalahkan oleh Ohib Tzu, padahal orang yang ikut hadir dalam pertemuan Hua San itu rasanya tidak ada lagi yang kenal Im Yang Sanjiu. Andalanku ini jangan-jangan nenek ini ialah si dia titik dalam pada itu Yeui juga sudah siap ketika serangan Aoyang Po dilancarkan, ia tahu serangan yang lihai terletak pada telapak tangan kiri lawan, jika dia menangkis tangan kanan musuh, bisa jadi serangan berikutnya akan sukar menangkisnya. Karena mendapat petunjuk si nenek, diam-diam Yeui merasa berterima kasih, tanpa memandang arah serangan Aoyang Po lagi, mendadak ia melangkah ke depan, yang digunakannya adalah langkah ajaib Hu Leong Pepo. Aoyang Po menyangka satu kali serangan Im Yang Sanjiu saja akan cukup membuat Yeui kelabakan, siapa tahu mendadak kehilangan jejak musuh, keruan ia sendiri menjadi gugup, hanya sekejap itu tahu-tahu dirasakannya angin keras menyambar tiba. Kiranya Yeui telah mengapung ke atas dan kedua kakinya menendang secara berantai, sekaligus ia tendang tangan kiri Aoyang Po yang terangkat di depan dada, jadi sebelum lawan melancarkan serangan maut sudah didahuluinya. Karena tangan kiri yang merupakan inti serangannya terancam, Aoyang Po jadi serba susah. Tapi ia pun tidak bingung, cepat ia melangkah mundur, segera serangan kedua dilaporkan. Tapi begitu hinggap di tanah, kembali Yeui melangkah lagi untuk kedua kalinya, langkah ini tiada ubahnya seperti langkah pertama tadi, tapi langkah yang sama ini tetap tidak dapat di atas Aoyang Po. Mendadak ia merasakan tenaga tendangan lawan menyambar tiba ke bagian dada sehingga pukulan tangan kirinya terpatahkan lagi. Terpaksa ia menyurut mundur lagi dan melancarkan serangan ketiga. Tapi Yeui tetap menggunakan satu langkah yang sama dan Aoyang Po terus terdesak mundur pula, sampai ke tiga belas jurus Ing yang Sanjiu sudah dilontarkan seluruhnya, berturut ia sudah terdesak mundur hingga tiga kali tiga belas atau sama dengan tiga puluh sembilan langkah. Dalam pada itu ia sudah terdesak mundur hingga tepilankan kapal, jika mundur lagi bisa kecebur ke laut. Agaknya Yeui sengaja hendak mendesak pemuda Jumawa itu kecebur ke laut untuk membalas dendamkan Hoai Soan, maka tanpa berhenti masih terus mendesak dengan Keru. Tadi, kedua kakinya menendang pula secara berantai ke dada lawan bagian 26 karena Ing yang Sanjiu sudah tidak berguna lagi, akhirnya Aoyang Po pasti akan terdesak dan terjerungus ke laut, agar dadanya tidak sampai tertendang. Dalam keadaan kepepet begini ia menjadi lupa kepada omongan besar sendiri yang menyatakan dalam tiga jurus akan mengalahkan lawan tadi cepat ia melompat ke laut sebelum kena temdangan Yeui. Hihihi katanya tiga jurus akan mengalahkan musuh, akibatnya satu jurus lawan saja tak mampu menangkis dan akhirnya kecebur laut. Seru Yap Jing dengan tertawa geli. Tidak kepalang gusara Ooyang Liong Lian, mukanya tampak merah padam, tanpa menghiraukan derajat sendiri lagi dan rusaknya nama, segera ia menghantam dengan jurus pertama Indiang Sanjiu. Yeui tidak tahu kelihayan orang tua ini, seperti Keru tadi, kembali ia melangkah maju dengan hendak mendahului mengatasi lawan lagi. Tak taunya Kung Fao yang Liong Lian sama tidak dapat. Disamakan dengan Ooyang Po, sama satu jurus Indiang Sanjiu, nihainya ternyata berlipat ganda. Bahkan dengan tenaga dalam Ooyang Liong Lian yang hebat, asalkan kaki Yeui sedikit merandek dan terpegang, bukan mustahil patah seketika oleh pukulannya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas oleh si nenek cepat ia membentak, berhenti serentak terhamburlah cahaya emas dari tangannya dan mengarah punggung Ooyang Liong Lian. Merasakan cahaya emas itu sangat liai dan sukar ditahan oleh pancaran tenaga dalam sendiri, terpaksa Ooyang Liong Lian menarik kembali serangannya dan meraup ke belakang. Kera kedua tangannya meraup ternyata sangat cepat sehingga rumpun cahaya emas itu tertangkap seluruhnya olehnya, setelah diperiksa, ia berseru kaget. Hi, Gu Motian Ong Chia mendadak si nenek menarik kedoknya yang berupa selapis kulit tipis, seketika tertampaklah wajahnya yang putih bersih laksana anak gadis, jengeknya, sekarang tentunya kau tahu siapa diriku, bukan hah, ternyata benar kau kata Ooyang Liong Lian dengan muka rada pucat. Sementara itu Ye Ui telah turun ke tepi dek kapal itu, tangan kiri yang tersentuh tangan lawan terasa pegal dan hampir saja tidak sanggup berdiri tegak dan jatuh ke laut. Ketika mendengar seruan Ooyang Liong Lian tentang Gu Motian Ong Chiam atau jarum bulu kerbau Raja Langit, lalu melihat pula wajah asli si nenek, serem tak ia pun berseru kaget. Ah, Giyok Bin Sinpo dari Tian San memang betul, nenek inilah Giyok Bin Sinpo atau si nenek sakti berwajah Kemala, Kemala di sini sebagai kiasan muka putih dan cantik, yaitu salah seorang di antara lima tokoh mahasakti di daerah Tionggoan pada masa 40 tahun yang lalu. Cio Pocu, kau selundup ke atas kapalku dengan menyamar, apakah untuk menjadi mata-mata tegurau yang longlian? Memangnya kau anggap nenekmu orang macam apa dan perlu menjadi mata-mata? Jenek Giyok Bin Sinpo. Ketentuan seratus tahun sudah lewat, sekarang beramai-ramai orang sama berusaha mencari kitab pusakah yang kucit, kata Ooyang Liong Lian. Tapi kalian tidak paham ilmu pelayaran, dalam hal ini keluarga Ooyang kami saja yang mampu menjelajahi empat lautan, lalu untuk apa kau datang ke sini jika bukan untuk memata-matai kami hu? Orang yang bermuka tebal tentu bicaranya tidak tahu malu, ejek Giyok Bin Sinpo. Kehandaku sendiri ku datang kemari, kau cari caramu dan ku cari caraku pula, memangnya ku datang ke sini untuk minta bantuanmu habis untuk apa kau menyamar? Tanya Ooyang Liong Lian dengan gusar, sungguh tak terpikir oleh ku bahwa Giyok Bin Sinpo bisa berubah jadi seorang nenek keriput yang hampir masuk kubur, dan mengapa pula sejauh ini tidak kau katakan asal usulmu padaku menyamar atau tidakkan hak kebebasanku? Jawab Giyok Bin Sinpo. Soal asal usulku, jika tidak penting tentunya tidak perlu ku katakan, hah, tidak perlu, berdasarkan nama dan tingkatanmu, memangnya alasanmu ini masuk di akal jengek Ooyang Liong Lian. Chiyopo Chu, yang benar sengaja kau tiru kerendah dengan main sembunyi-sembunyi, kenapa tidak mengaku terus terang saja agar tidak tambah busuk perbuatanmu, muka Giyok Bin Sinpo menjadi merah, pikirnya. Tujuanku menyamar dan menutupi asal usulku memang diam-diam sengaja hendak mengawasi apa yang dilakukan Heliong Ong, naga raja laut, ini, kalau tidak, penemuan di antara kenalan lama sepantasnya memperlihatkan wajah asli untuk menyatakan ketulusan hatinya, Karena merasa salah, si nenek diam saja dan menerima ejekan Ooyang Liong Lian itu merasa di atas angin, Ooyang Liong Lian terus mendesak maju lagi, katanya, Makanya kalau menurut pendapatku, sebaiknya kau terjun ke laut saja, Chiyopo Chu memangnya masih ingin ngendon di sini untuk mematai-matai diriku lagi? Lebih baik ku beritahukan sedikit kabar yang ingin kau ketahui, mau Giyok Bin Sinpo menjadi kikuk sehingga tidak sanggup bicara lagi. Ye Ui lantas melangkah maju dan memberi hormat kepada Giyok Bin Sinpo, katanya, Maaf Loh Cian Pua, akulah yang memikir Loh Cian Pua terpaksa harus memperlihatkan asal usul sendiri sehingga Loh Cian Pua terhina, Lalu ia berpaling dan menjura kepada Ooyang Liong Lian dan berkata pula, Loh Cian Sing, jangan kau bicara lagi, biarlah Wampuoyang minta maaf padamu, Teringat kepada anaknya yang didesak oleh Ye Ui sehingga terpaksa melompat ke laut, Seketika lenyap kesabaran Ooyang Liong Lian bentaknya dengan gusar, Enyah, Enyah, lekas pergi di sini tidak ada tempat bicara bagimu, Lekas kau Enyah ke laut sebelum ku turun tangan melemparkan kau to aku marilah kita kembali ke perahu, Ajak Jap Jing, dengan dingin Ooyang Liong Lian berkata pula, Kembali ke perahu, Hektometer, masakah masih kembali ke perahu mu? Anak busuk terjunlah ke laut, jika mampu boleh kau berenang sampai daraptan dan dilarang naik ke kapal manapun juga, Ooyang Liong Lian jangan kau terlalu menghina orang, kata Giyok Bin Sinpo mendadak, Hektometer, Copo Chu, masakah berani lagi kau ikut bicara di sini jengek Ooyang Liong Lian? Dengan gusar Glok Bin Sinpo menjawab, Sebentar juga aku akan pergi sendiri, Tapi sebelum berangkat, perbuatan busuk anakmu itu harus kubongkar Agar semua orang tahu betapa tua bangka macam kau ini suka membela anaknya sendiri Meski tahu anaknya berbuat salah, memangnya anakku berbuat salah apa? Dapatkah kau tunjukkan buktinya? Katanya Ooyang Liong Lian Sementara itu Ooyang Po sudah ditarik ke atas kapal oleh para kelasi dalam keadaan basah kuyuk Giyok Bin Sinpo menuding anak muda itu dan berkata, Bukti! Kau minta bukti! Nah, suruh anakmu saja bicara sendiri teringat kepada Kan Ho Aisoan, Berkobar lagi api amarah Yewi, Segera ia mendekati Aoyang Po dan bertanya dengan dengis, Coba katakan, Sebab apa kau paksa dia terjun ke laut? Sudah pecahnya Li Aoyang Po oleh langkah ajaib Yewi tadi, melihat lawan mendesak maju, dengan takut ia menyurut mundur beberapa tindak Huh dasar pengecut Ejak Yap Jing Sejak kecil Ooyang Po sangat dimanjakan oleh Seng Ayah, Bilakah pernah dicaci maki orang secara begini apalagi yang memakinya adalah seorang nona cantik jelita, Seketika timbul keberaniannya dan berteriak, seorang lelaki sejati berani berbuat berani bertanggung jawab Lantaran titik, selagi ia hendak menguraikan sebab-mesababkan Ho Aisoan terjun lagi ke laut, Aoyang Li Aoyang yang merasa malu jika hal itu diungkapkan, cepat ia membentak. Tutup mulut, anak Po ia merandek sejenak lalu berkata pula, Perempuan Shikan itu telah ditolong oleh anak Po dan kemudian dipaksa terjun lagi ke laut Hal ini juga tidak dapat menyalahkan anak Po, sebab kalau tidak ditolong, Sudah lama nona itu pun sudah mati jadi mati lebih cepat atau lebih lambatkan sama saja. Giyok bin Sinpo mendamberat sambil menuding Aoyang Liong Lian, Dasar tidak tahu malu, sungguh tidak punya muka. Pantas anakmu tidak becus begitu, rupanya yang tua tidak lurus, Dengan sendirinya yang muda juga miring, yang menjadi ayah tidak tahu malu, Tentu saja anaknya juga titik. Chiyo Po Chu, potong Aoyang Liong Lian mendengus kau bilang aku tidak tahu malu, Baiklah, biar aku tidak tahu malu sampai detik terakhir, Coba apa yang dapat kau lakukan terhadap diriku. Kau pun sudah ku selamatkan, sekarang tidak ingin ku bicara denganmu, Lekas kau pergi dari sini sebelum ku turun tangan mengusir kau dengan kekerasan, Saking gusarnya sekujir badan Giyok bin Sinpo bergemetar, Teriaknya, baik, baik, biar ku pergi Yeui, Ayolah kita pergi semua kau boleh pergi bersama kedua budak itu dengan menumpang perahu mereka, Seru Aoyang Liong Lian, tapi bocah si Yeui itu sudah ku katakan tadi, Dia dilarang menumpang kapal apapun, Dia, harus berenang sampai daratan, Belang, mendadak tongkat Giyok bin Sinpo mengetuk dek kapal dengan keras, Katanya dengan tegas, Akanku bawa dia pergi, Siapa yang berani merintangi aku? Chiu Po Chu, Jenge Ooyang Liong Lian, Pertarungan pada pertemuan Hua San, Empat puluh tahun yang lalu itu rasanya belum cukup memuaskan, Bolehlah hari ini kita bertanding lagi secara tuntas, Sebelum kalah atau menang tidak boleh berhenti, Sejak dulu juga sudah ku katakan bahwa kita masih harus bertempur, Kata si nenek, Cuma sekarang titik sekarang kau tidak berani karena khawatir ku usir kau dari kapal ini, E.J. Ooyang Liong Lian, Huh, memangnya kau kira di dunia ini hanya kau saja yang sanggup menemukan Oh Lotu, Pulau Buli-Buli, Jengek Giyok bin Sinpo, Hektometer, Jangan kau mimpi, Jangan kau kira kapalmu ini dapat malang melintang di empat lautan ini, Caramu membiarkan anakmu berbuat macam-macam kejahatan sesuka hatinya, Bukan saja Oh Lotu tak dapat kau temukan, Bahkan pada suatu hari kapalmu ini pasti akan mengalami petaka, Tatkala mana mungkin nasibmu takkan lebih baik daripada diriku sekarang, Mungkin untuk mencari sebuah perahu buat menyelamatkan diri pun sukar, Hahaha Oh yang Liong Lian bergelap tertawa, Kau sendiri yang lagi mimpi jika ingin menyelamatkan diri dengan sebuah perahu yang tidak bertiang layar dan tanpa pengayuh, Banyak berbuat kejahatan katamu, Justeru kuanggap anakku telah berbuat kebaikan, Hektometer, Sebelum kita bertanding, Biarlah ku mampuskan dulu anakmu yang jahat itu, Dan perat pula si nenek kau berani mentah Oh yang Liong Lian, Segala urusan di dunia ini tidak terlepas dari keadilan, Bahwa ku binasakan puteramu yang jahat ini adalah tindakan yang adihi dan setimpal, Jauh lebih beralasan daripada caramu paksa yeui terjun ke laut, Kata si nenek, Apa alasanmu? Coba katakan teriak Oh yang Liong Lian dengan murka, Benar-benar kau ingin tahu jengat giyok bin sinpo Oh yang Liong Lian menjadi ragu, Pikirnya, Memang tidak pantas anak po memaksa nonakan itu terjun ke laut, Tapi orang sudah mati mana bisa menjadi saksi, Asal tetap ku sangkal saja kan beres segala persoalannya, Maka ia lantas berkata, Katakan saja, Yang penting anakku berdiri tegak dan berjalan lurus, Huh, Justeru ku meos untuk menirukan kata-katanya yang kotor itu, Jengek si nenek, Oh yang Liong Lian tertawa, Katanya, Haha, Tentunya cerita yang sudah kau karang dengan baik untuk menista anakku, Pelahan giyok bin sinpo mendekati Oh yang po, Tentu saja Oh yang Liong Lian merasa khawatir, Ia tahu kongfusi nenek tidak di bawah dirinya, Kalau anaknya tertawan dan dijadikan sandera, Tentu urusan bisa runyam, Maka cepat ia berkata, Kemari, Anak po dengan langkah cepat Oh yang po menuju ke samping seng ayah, Terlihat giyok bin sinpo tidak bermaksud jahat padanya, Tapi langsung menuju ke dalam kabin kapal, Diam-diam mau yang Liong Lian merasa heran apa kehendak si nenek apakah khawatir diusir, Maka ingin sembunyi di dalam kapal? Boleh juga, Mengingat persahabatan di masa lampau, Biarlah dia menumpang sampai di daratan, Maka ia lantas melompat ke depan Yeui, Jengeknya sambil menengedah, Nah, Terjunlah ke laut Yeui tidak gentar menghadapi lawan tangguh, Ucapnya dengan tenang, Jing-ji, Lekas dan Tuhana turun dulu ke perahu, Yap-jing cukup yakin terhadap kemampuanku Fu Yeui, Ia pikir tidak nanti Oh yang Liong Lian dapat merintangi anak muda itu kembali ke perahunya, Maka tanpa sangsi ia lantas menggandeng Hana dan diajak turun ke perahu, Anak darah yang bernama Hana itu tidak perlu ikut pergi, Kata Oh yang Liong Lian tiba-tiba, Aku merasa suka padamu, Boleh kau tinggal saja di sini dan ku pungut sebagai menantuku, Yap-jing tahu apabila kembali ke perahu tak bertiang layar itu, Sembilan daripada sepuluh bagian adalah jalan kematian, Maka dia tidak berani memaksa Hana ikut ke perahu, Segera ia lepaskan tangannya, Tapi Hana lantas berkata dengan tertawa, Lo Sian Seng, kau suka padaku, Tapi Nona sama sekali tidak suka kepada anakmu yang kau pandang seperti mestika itu, Nah, ye uto aku, biarlah kami menunggu kau di dalam perahu, Yap-jing tertawa, Hana terus menarik tangan Yap-jing dan diajak pergi, Tapi baru dua-tiga langkah, Mendadau yang Po melompat maju menghadang di depan mereka, Minggir, Jika kau ingin kawin, Suruh ayahmu mencarikan perempuan lain teriak Hana, Aoyang Po bergelak tertawa, Katanya, Sekali ayahku menyuruh kau jangan pergi, Maka kau tidak boleh pergi, Hana terlahir di negeri asing di benua barat, Adatnya berbeda dengan gadis daerah Tionggoan, Kere bicaranya dengan kaum lelaki tidak likat sedikitpun, Maka secara lugu ia tanya, Apakah kau suka padaku suka, Suka sekali jawab Aoyang Po dengan tertawa tengik, Mengapa suka, Apakah lantaran wajahku cantik punya Hana pula, Betul, kau memang sangat cantik, Makanya si Yawya, Siwan muda, Tergiur kepada kecantikanmu, Hana menuding Yap-jing dan bertanya pula, Cici ini jauh lebih cantik daripadaku, Apakah kau pun suka padanya Aoyang Po memandang Yap-jing sambil menelan air liur, Jawabnya kemudian, Betul, Aku pun sangat suka padanya, Ah, Setiap Nona cantik yang kau lihat pasti kau sukai, Jelas kau seorang pemuda macu keranjang, Nona jadi tidak suka tinggal lagi di sini, Sindir Hana, Lalu ia tarik Yap-jing dan bermaksud menerobos lewat, Namun Aoyang Po keburu pentang kedua tangannya, Ucapnya dengan tertawa bangor, Jangan pergi, Semuanya saja tinggal di sini dan menemani si Yawya, Mendengar ucapan orang bernada kotor, Yap-jing sangat gelusar hingga tubuh rada gemetar, Aoyang Liong Lian lantas berkata, Adalah kejadian biasa seorang lelaki berbini tiga atau bergundi kelima, Jika kalian suka, bolehlah kalian menjadi menantuku semua, Kulit muka anak gadis tentunya terlalu halus untuk menyatakan suka, Ujarau yang sambil tertawa gembira, Ayah, Jika mereka tinggal di sini, Lama-lama tentu menjadi biasa dan dengan sendirinya mereka akan menyatakan suka, Selama ini Aoyang Liong Lian memang sangat memanjakan anaknya itu, Sehingga menjadikan Aoyang Po anak yang kolokan dan suka bertindak sesuka, Makanya, dengan tertawa ia pun menjawab, Baiklah, terserah kepada kehendakmu, Pada saat itulah mendadak Giyok Bin Sin Po muncul lagi dari kabin kapal dan mencengek, Hektometer, Aoyang Liong Lian, Orang bilang tak suka memberi hati kepada anakmu, Kupikir tokoh bulim termasur semacam dirimu masakah tidak dapat mendidik anak, Tampaknya sekarang apa yang tersiar itu memang tidak salah, Bahkan boleh dikatakan sengaja kau dorong anakmu berbuat kejahatan, Cio Po Chu, Yang dinyatakan sudah terjun lagi ke laut, Aoyang Liong Lian tahu apa yang terjadi, Mukanya menjadi masam, Katanya dengan gemas, Cio Po Chu, Rupanya sengajakah sembunyikan dia di dalam kabin untuk membuat malu padaku, Giyok Bin Sin Po mendengus, Hektometer, Puteramu tidak punya perasaan, Orang lagi tertimpa malang dan sebatang kara, Tanpa sanak tiada kadang, Setelah ditolong ke kapal segera akan diperlakukan dengan tidak semena mena, Perbuatannya tiada ubahnya seperti hewan, Orang masih berbadan suci bersih mana dia sudi dinodai, Maka dia lebih suka membunuh diri dengan terjun ke laut, Kejadian ini tidak menjadi soal bagi Aoyang Po yang memang telah berbuat, Tapi Aoyang Liong Lian adalah seorang tua terhormat, Mana dia tahan, Segera ia membentak, Tutup mulutmu dilarang kau katakan lagi, Tapi Giyok Bin Sin Po tidak peduli, Ia masih terus bicara, Coba kalau tidak kebetulan aku pun hadir di sini, Seorang nona suci bersih tentu akan menjadi korban perbuatan busuk anakmu sebagai ayah kau, Tidak dapat mendidik anak, Bukan saja anakmu yang jahat itu pantas mampus, Tua bangka pikun seperti dirimu ini juga perlu diberi hajaran setimpal, Saking gusarau yang Liong Lian jadi tertawa malah, Serunya, Bagus, Kalau kau mampu boleh coba kau hajar diriku, Ingin ku lihat selama 40 tahun ini nenek bejat macam kau ini telah mendapat kemajuan apa, Dan jangan cuma omong besar melulu, Pada saat itulah, mendadak terdengar Ouyang Po bersuara tertahan dan beluk, Tau-tau anak muda itu jatuh terkulai, Keruan Ouyang Liong Lian terkejut, Cepat ia tanya hi, Anak Po, Ada apa berbareng itu? Ia terus melompat maju, Tapi tongkat Giyok Bin Sin Po segera menghantam sehingga Ouyang Liong Lian terpaksa menyurut mundur lagi, Ia tidak balas menyerang, Tapi terus menggeser untuk mendak, Ia tahu apabila sampai bergebrak dengan si nenek dalam ribuan jurus sukar dibedakan kalah dan menang, Padahal menolong anak lebih penting, Maka cepat ia melompat ke samping, Segera ia mencengkeram ke dada Yewi, Karena sudah kepepet dan tiada jalan mundur, Terpaksa Yewi melangkah maju, Tapi baru saja setengah langkah Huy Liong Poh dikeluarkan, Tahu-tahu tangan kiri Ouyang Liong Lian menyambar ke bawah dan mendahului hendak meraih kaki Yewi. Karena sudah merasakan kelihayan lawan, Yewi tahu apabila kaki sampai terpegang, Maka riwayatnya pasti tamat, Cepat ia menarik kaki dan menyurut mundur lagi, Tapi bagian kaki terjaga, Bagian tangan jadi terlena, Tahu-tahu telapak tangan kanan Ouyang Liong Lian meraih Huy Liong So yang mengikat tangannya itu. Sekuatnya Yewi meronta, Karena tali itu begitu kencang mengikat tangannya sehingga tidak mungkin terbetot putus oleh lawan, Dalam gugutnya kedua kakinya lantas menendang secara berantai. Pada saat yang sama karena ingin menolong anak muda itu, Tongkat Giyok Bin Siupo juga menghantam Tunggung Ao Yang Liong Lian. Sungguh hebat Tau Yang Liong Lian, Kungfunya memang luar biasa, Meski satu lawan dua, Sedikitpun ia tidak gugup, Tangan kirinya terus membalik untuk menghantam Giyok Bin Sinpo Dan memaksa nenek itu menarik kembali tongkatnya, Berbareng itu ia pun patahkan tendangan berantai Yewi, Malahan pada kesempatan itu ia balas tutup Yang Cong Hiap Di bawah kaki anak muda itu. Yewi memakai sepatu kulit tebal, Tapi terkena juga tutupan Ao Yang Liong Lian yang lihai itu, Seketika ia roboh tak bisa berkutik. Cepat Giyok Bin Sinpo melancarkan hantaman kedua dengan tongkatnya, Tapi Ao Yang Liong Lian sempat meraih Yewi terus melompat ke sana, Sehingga hantaman tongkat si nenek terhindarkan dua kali tongkat Giyok Bin Sinpo Menyerang dan sama sekali tidak dapat menghalangi serangan musuh Sebaliknya Yewi malah kena ditawan Tentu saja ia merasa kehilangan muka. Setelah berganti nafas, Ao Yang Liong Lian berkata, Nenek bejat, Ada juga kemajuan permainan tongkatmu, Si nenek mengira orang sengaja menyindirnya muka yang seperti gadis itu menjadi merah. Ia tidak tahu bahwa Ao Yang Liong Lian benar-benar memujinya, Sebab kedua gerak serangannya tadi sesungguhnya baru tercipta akhir-akhir ini Setelah pertemuan Ho Ah San dahulu, Yaitu termasuk dalam ketiga belas jurus Im Yang Sanjiyu kebanggaannya, Itu pun digunakannya dengan segenap tenaga sehingga dapatlah mencapai kemenangan. Ao Yang Liong Lian sengaja mengancam ubun-ubun Yewi dengan telapak tangan kiri Sehingga Giyok Bin Sinpo tidak berani sembarangan bertindak lagi Lalu ia berteriak, Budak itu, Lekas bikin anakku siuman, Kiranya sejak tadi Yap Jing sudah berniat menghajar adat kepada Ao Yang Po, Terutama karena kata-kata orang yang kotor itu, Kemudian dilihatnya pula Giyok Bin Sinpo menguraikan sebab Musababkan Ho Ai So Andi dipaksa terjun ke laut, Saking gemasnya segera ia keluarkan sapu tangannya Dan merobohkan Ao Yang Po dengan bau obat dius pada sapu tangannya itu. Waktu Giyok Bin Sinpo menghalangi Ao Yang Liong Lian yang bermaksud menolong anaknya, Segera Yap Jing injak dada Ao Yang Po yang tak sadarkan diri itu, Asalkan injakannya diperkeras, Jiwa Ao Yang Po pasti melayang. Kini dilihatnya Seng To Ako juga terancam oleh Ao Yang Liong Lian, Asalkan tangan kakek itu menabok kepala Seng To Ako seketika bisa pecah, Dalam keadaan demikian terpaksa injakannya kepada Ao Yang Po juga tidak berani diperkeras. Nah, bagaimana kalau kita tukar-menukar kata Ao Yang Liong Lian? Tukar-menukar kera bagaimana tanya Giyok Bin Sinpo? Bikin siuman dulu anakku dan lepaskan dia, Segera ku bebaskan juga bocah si Ye Ui itu dan kalian boleh pergi, Kata Ao Yang Liong Lian. Karena sangat cinta kepada anaknya dan kuatir Yap Jin akan menginjak mati anak kesayangan, Maka ia mendahului menambahkan kemauan baiknya, Katanya, bahkan ku tarik kembali laranganku bahwa bocah si Ye Ui ini dilarang menumpang kapal ke daratan, Giyok Bin Sinpo tidak berani mengambil keputusan sendiri, Sebab bukan dia yang menawan Ao Yang Po, Dia merasa tidak berhak bicara. Dilihatnya Yap Jin merasa serba susah dan berkata, Baiklah, boleh kau bebaskan toa kuku dan segera ku sadarkan putramu, Jelas nona itu kuatir sekali tabokan Ao Yang Liong Lian akan membunuh Ye Ui, Maka nada ucapannya juga cukup halus. Tapi Ao Yang Liong Lian lantas mendengus, Hendaklah kau sadarkan dulu anakku, Terpaksa Yap Jin menurut dan mengangkat kakinya. Nanti dulu tiba-tiba Giyok Bin Sinpo membentak. Cio Po Chu, apakah kau sengaja memusuhi aku teriak Ao Yang Liong Lian dengan gusar? Tapi Giyok Bin Sinpo tidak menghiraukannya, Katanya kepada Yap Jin, Biarkan tua bangka itu melepaskan dulu Ye Ui, Habis itu baru kita sadarkan anak kesayangannya, Saking gusarnya sampai Ao Yang Liong Lian menyebul jenggotnya, Katanya, Nenek Bejat, Mestinya tidak kupaksa kau ikut pergi bersama mereka, Asalkan kau mau tinggal di sini dengan sopan, Tentu tidak ku bikin susah padamu siapa tahu terus-menerus kau musuhi diriku, Sekarang jangan harap lagi akan tinggal di atas kapalku, Giyok Bin Sinpo menjenek. Hektomekar, sejak tadi juga aku tidak ingin tinggal lebih lama di kapalmu ini, Umpama kau tahan diriku saja aku tidak mau. Nah, tidak perlu banyak omong, Lepaskan Ye Ui dan segera kami akan pergi, Eh, memangnya hendak kau bohongi aku sahutau Yang Liong Lian sadarkan dulu anakku, Tapi Giyok Bin Sinpo lantas berkata kepada Yap Jing, Serahkan anak bangor itu padaku, Nona tanpa menunggu jawaban Yap Jing, Segera ia cengkeramau Yang Po, Lalu berkata pula, Kalian turun dulu ke perahu, Aku yang akan bereskan urasan di sini, Yap Jing memandang Ye Ui dengan ragu betapapun ia tetap khawatir. Meski badan tak bisa bergerak tapi Ye Ui dapat bicara, Katanya, Turut saja pesan lo Ciam Po ini dan turun dulu ke perahu, Yap Jing lantas gandeng Hana dan Kan Hoai Soan dan dikerek turun ke atas perahu dengan bantuan para kelasinah, Tua bangka, Sekarang kita boleh tukar-menukar, Kata si nenek kemudian. Kera bagaimana melakukan tukar-menukar ini tanya Ouyang Liong Lian. Kita bersumpah tidak boleh menggila, Kau serahkan anak muda itu padaku dan ku serahkan anak becat ini padamu, Kedua nyatakan rugi apapun, Kata Giyok Bin Sin Po. Tidak, Jawab Ouyang Liong Lian sambil menggeleng, Anakku tidak sadarkan diri, Haruskah suruh budak itu menyadarkannya lebih dulu, Habis itu baru kita mengadakan tukar-menukar, Dia membuat semaput anakmu, Sudah barang tentu ada obat penawarnya, Cuma obat penawarnya tak dapat diserahkan padamu, Ouyang Liong Lian menjadi gusar, Teriaknya tidak diserahkan padaku, Segera ku binasakan anak busuk ini, Bahkan kalian bertiga akan ku kubur di dalam laut, Betapapun kalian tidak dapat lolos dari tanganku, Giyok Bin Sin Po menjenek. Memang sudah ku duga muslihatmu yang pilih ampuh adalah menenggelamkan kami di tengah laut, Perahu kami jelas tak dapat lolos dari kejaran kapalmu, Sekali diterjang tentu juga perahu kecil itu akan terbalik, Haha, jadi kau pun takut padaku bukan E.J. Ouyang Liong Lian sambil tertawa. Tua bangka, coba katakan lagi kehendakmu, Ucap si nenek. Dengan serius anyang Liong Lian berkata, Perahu kecil itu tidak berlayar dan tidak berdayung, Lambat atau cepat kalian pasti akan mati, Sehingga tidak perlu kuterjang kalian dengan kapalku sehingga menanggung dosa sebagai pembunuh. Asalkan kau berikan obat penawarnya, Segera kapalku berangkat meninggalkan tempat ini dan pasti takkan mengganggu kalian. Kau pasti pegang janji tanya si nenek. Auyang Liong Lian mengangguk. Giyok bin Simpo lantas menuju ke tepi kapal dan berseru, Nona, lemparkan obat penawarmu ke sini, Setelah menerima obat penawar, Lalu bersama Auyang Po ditukarkannya dengan Auyang Liong Lian untuk pembebasan. Yeui segera nenek itu merangkul anak muka itu dan dibawa melayang turun ke perahu, Sedikit berbuncang perahu itu lantas meluncur meninggalkan kapal besar itu. Auyang Liong Lian ternyata pegang janji, Dalam sekejap saja kapal besar itu sudah jauh meninggalkan mereka. Perahu ini tidak besar, tapi cukup panjang, Ditumpangi lima orang juga masih cukup penteng sehingga tidak khawatir akan terbalik oleh damparan ombak. Dalam pada itu Giyok bin Simpo sudah membuka hiatu Yeui yang tertutup. Seketika Yeui belum dapat bergerak meski hiatu sudah terbuka, Sungguh lihai tenaga tutukan Auyang Liong Lian, Kalau tidak tertahan oleh sol sepatu yang cukup tebal, Bisa jadi telapak kaki Yeui akau berlubang oleh tutukannya. Hana merasa khawatir, katanya, Tanpa penggayuh kere bagaimana kita menjalankan perahu ini penggayuh sudah ada, Kata Giyok bin Simpo, Lalu dikeluarkannya empat batang penggayuh dari bawah papan perahu. Hi, dari mana datangnya penggayuh sebanyak ini? Tanya Hana heran pada waktu kalian berbicara dengan Bang Satwa tadi, Dari pintu sampingku keluarkan penggayuh ini serta air minum dan langsung seperlunya, Cukup bagi kita untuk berlayar selama sebulan, Tutur si nenek. Wah, tindakan lo Kiyampu sungguh sangat cepat, Benar-benar hebat puji Hana dengan gegetun to aku dan ncijing, Kata Ho'ai So'an, Semula ku kira tidak dapat bertemu lagi dengan kalian, Untung kurang ku tiang yang patah itu seeratnya dan kemudian diselamatkan oleh orang di atas kapal itu, Budi pertolongan ayah dan anak Ouyang itu sungguh sukarku lupakan selama hidup ini, Bicara sejujurnya, Ayah dan anak Ouyang itu pun berbudi menolong diriku, Kata Giyok bin Simpo. Cuma sayang, putra sulung Ouyang Leong Lian terlalu busuk sehingga semua budi kebaikan terhapus teranpa sisa sedikitpun, Dengan muka merah Ho'ai So'an berkata, Sungguh tidak ku sangka anak Ouyang Lo Sian Sing itu sedemikian busuknya, Karena takut, Aku terus terjun ke laut. Apabila tidak ditolong Lo Kiyampu secara diam-diam, Saat ini tentu aku sudah menjadi isi perut ikan, Sebenarnya si tua bangka Ouyang itu bukan orang busuk dia hanya tidak dapat mendidik anak, Kata Giyok bin Simpo putra sulungnya dibunuh oleh siapa tanya Yewi. Oleh para ketua dari Jitai Kiampe, Tutur si nenek. Hah, Dan Auyang Kiyampu juga telah membunuh para ketua Jitai Kiampe itu untuk menuntut balas kematian anaknya seru Yewi kaget. Giyok bin Simpo mengangguk katanya, Ya, justru lantaran inilah, Maka Hei Lyongong telah dimusuhi setiap tokoh buling dari aliran yang baik, Ia merasa tindakannya keterlaluan, Maka sejak itu ia pun mengasingkan diri dan tidak pernah bergerak lagi di dunia Kangong, Sesungguhnya apa kesalahan putra sulungnya sehingga menimbulkan tindakan bersama dari para ketua Jitai Kiampe dan membunuhnya tanya Yap Jing. Kesalahannya sungguh sukar dihitung, Tutur Glok bin Simpo. Apalagi putra sulungnya itu membanggakan diri karena sudah mendapat ajaran seluruh Kufu Seng Ayah, Seketika tiada orang Kang Ho yang mampu mengatasi dia, Jika ketujuh ketua Jitai Kiampe tidak bergabung membinasakan dia, Entah betapa banyak lagi kejahatan yang akan dilakukannya. Ai, nama kebesaran Aoyang Liong Lian di masa lalu justru hanyut oleh karena tingkahulah anaknya sendiri sekarang anaknya yang kedua juga telur busuk, Untung belum mendapatkan ajaran seluruh Kufu Aoyang Liong Lian, Sekalipun kelak juga berbuat kejahatan di dunia Kangong, Tentu takkan malang melintang dan berbahaya seperti perbuatan kakaknya dahulu, Begitulah pelahan Giyok Bin Simpo, Yap Jing, Hana dan Huai Soan mendayung perahu itu, Kedua tangan Yewi terikat dan juga belum bebas bergerak terpaksa ia hanya berbaring saja. Di antara kelima orang itu hanya Yap Jing saja yang rada paham ilmu pelayaran, Ia lantas mengeluarkan kompas dan menyuruh mereka mendayung ke arah selatan, Jadi mereka tidak berlayar tanpa arah tujuan dengan cara begini, Pada suatu hari kita pasti akan mencapai daratan kata Yap Jing. Daratan Tionggoan terletak di sebelah selatan bila mujur tentu kita dapat mencapainya dengan selamat, Dan kalau kurang mujur tanya Huai Soan. Daerah selatan banyak pulau, Bila kurang mujur, Dalam sebulan tentu juga akan menemukan sesuatu pulau, Kita dapat singgah ke sana untuk mengambil air minum dan makanan, Lalu berlayar lagi, Tutur Yap Jing. Hah, jika demikian, Akhirnya masakah kita takkan sampai di daratan Ujar Hana dengan tertawa? Mendadak Yewi bertanya, Apakah lociampu mempunyai murid dengan heran Giyok Bin Sinpo menjawab, Mengapa mendadak kau tanya hal ini konon Giyok Bin Sinpo dari Tiansan selamanya tidak pernah menerima murid, Tapi senjata rahasia lociampu yang khas, Yakni Giyok Bin Sinpo menggeleng, Katanya, tidak di dunia ini hanya ada dua orang yang mahir menggunakan senjata rahasia ini, Yang seorang ialah diriku, Yang lain adalah satu-satunya muridku, Dengan girang Yewi menukas. Murid lociampu itu apakah anak perempuan dan bernama loyokchia? Memang, Pernah ku dengar nama Gumotian Ong Chiam dari Li Ucici, Seru Hoai Soan sebenarnya aku tidak suka terima murid, Akhirnya toh tetap menerima yokchi sebagai muridku, Tutur Giyok Bin Sinpo dengan tersenyum. Kejadian itu juga ada sebabmu sababnya. Kedatanganku ke lautan ini juga mendapat pesan sesuatu dari muridku itu, Urusan apa cepat Yewi tanya. Giyok Bin Iinpo tertawa dan berkata, Dia bilang ada seorang pemuda si Yewi membawa adik perempuan suaminya berobat kemokwi itu, Dia sendiri tidak enak untuk ikut, Tapi juga merasa khawatir, Kebetulan aku hendak mencari sesuatu pulau di tengah lautan ini Dan sekalian diminta memperhatikan adik perempuannya, Kan Hoai Soan menghela nafas pelahan, Katanya, Ai, Locici sungguh sangat baik, Selalu memperhatikan diriku, Mendengar kata suami, Yewi menjadi sedih, Sampai saat ini dia belum lagi melupakan loyokchi, Tapi apa daya, Orang sudah punya makal suami, Betapapun dirinya tidak boleh menaksirnya, Sekarang pahamlah dia siapa yang menghamburkan gumotian ong ciam tempoh hari, Dan siapa yang menghela nafas di luar jendela, Kiranya loyoki selalu mengikuti jejak Hoai Soan dan melindunginya, Maka apa yang dialaminya setelah bertemu dengan yok ong ya tentu juga dilihat seluruhnya oleh nona lo, Yewi termenung-menung, Dia tidak berani lagi mengenangkan yokchi, Ia coba mengenangkan masa kecilnya, Pikirannya jadi melayang-layang, Belasan hari kemudian, Ditemukan sebuah pulau, Sebuah pulau yang kecil, Sejauh nafas memandang terlihat dengan jelas kedua ujung pulau yang membentang di depan metu itu, Panjangnya paling-paling cuma 1 li, 500 meter, Saja, Tentu saja mereka sangat girang, Tapi Yewi tetap duduk termenung saja, Selama belasan hari ini dia jarang bicara, Juga tidak dapat bantu mendayung perahu, Maka dia hanya berduduk mengelamun saja, Sampai saat ditemukan pulau dia masih tetap mengenangkan kehidupannya di masa lampau, Hoai Soan menggoyang-goyang pundak Yewi, Serunya dengan tertawa, Lihatlah to aku, Bentuk pulau itu mirip sebuah holo, Buli-buli, Berbentuk buah labu, Seruan Hoai Soan itu mengagetkan Giyok bin Sinpo, Dengan suara rada gemeter ia menegas, Apakah betul mirip holo ya? Betul, Sungguh mirip sekali seru Yap Jing dan Hana berbareng, Giyok bin Sinpo berhenti mendayung, Tapi menyuruh orang lain mendayung terlebih cepat, Sesudah semakin dekat dengan pulau itu barulah ia tahu bahwa saking gembiranya sehingga dirinya lupa ikut mendayung lagi, Ia mengomeli dirinya sendiri, Segera ia angkat penggayuh dan mendayung lagi, Tapi terlalu bernafsu sehingga menimbulkan debur air, Yewi dapat melihat jelas kelakuan si nenek dengan tertawa ia tanya, Loh Chiam Pual, Ada apa di pulau itu sehingga membuatmu sedemikian gembira di sana berdiam seorang tokoh koson, Yaitu Guru Ohid Tzu, Sahut si nenek tanpa pikir. Hah, Guru Ohid Tzu seru Yewi berkejut. Ia tahu Ohid Tzu adalah jago nomor satu di dunia ini, Gurunya bahkan terlebih hebat daripada dia. Ia coba tanya pula, Guru Ohid Tzu bukankah sudah berumur lebih seratus tahun ya, Sedikitnya berumur seratus dua puluh tahun, Jawab Giyok Bin Sinpo. Apakah mungkin masih hidup tanya Yewi? Tidak sudah lama mati, Ujar si nenek. Sementara itu perahu sudah menekpi, Pulau itu benar-benar teramat kecil, Panjangnya tidak sampai satu li, Lebarnya bahkan cuma belasan tombak saja, Bentuknya memang benar-benar serupa buah labu, Yakni sempit di bagian pinggang. Giyok Bin Sinpo mendahului melompat ke atas pulau, Ia coba memandang sekeliling pulau yang gundul tanpa tertumbuhan apapun Sehingga tidak terlihat sesuatu nafas kehidupan. Berturut-turut Yewi, Hoai Soan, Yakjing dan Hana juga mendarat. Setelah memperkirakan keadaan setempat, Yewi lantas tanya, Ciyolo Ciam Pual, Apakah dulu pernah ada orang tinggal di pulau ini? Giyok Bin Sinpo mengiakan secara samar-samar, Ia sedang memandang langit, Lalu memandang lagi sekeliling pulau, Tampaknya sedang merenungkan sesuatu. Setelah sunyi sebentar, Kembali Yewi tanya lagi, Menurut dugaanku, Sekalipun pulau ini pernah ditinggali orang, Tentu juga takkan berdiam terlalu lama di sini, Apa dasar dugaanmu ini? Tanya Giyok Bin Sinpo sambil berpaling. Sebab untuk tinggal lama di sini, Yang pertama harus diatasi adalah masalah air minum dan rangsum, Hal makanan mungkin bukan soal karena di lautan ada ikan, Mengenai air minum, Pulau sekecil ini dan dapat dilihat dari ujung ke ujung, Mana ada sumber air tawar. Giyok Bin Sinpo menganggu pelahan, Katanya, Ya aku pun merasa sangsi, Tapi guru Ohi Tsu jelas tinggal di sini sampai akhir hayatnya, Ia merandek sejenak lalu menyampung dengan menyesal, Jangan-jangan Ohi Tsu sengaja bohong, Apakah Ohi Tsu sendiri yang mengatakan gurunya tinggal di sini sampai meninggal? Nyatanya Yewi pula. 45 tahun yang lalu, Setelah pertemuan besar di Hoa San, Dengan tegas Ohi Tsu mengatakan gurunya berdiam di Hoa Tu, Keru bicaranya waktu itu kelihatan sungguh-sungguh, Kalau ku pikirkan sekarang juga tetap percaya kepada keterangannya. Tapi kalau melihat keadaan pulau ini, Keru bagaimana mungkin dijadikan tempat kediaman dalam jangka waktu setian lama Dengan penuh harapan Yap Jing dan lain-lain berharap setiba di pulau ini akan mendapatkan air tawar, Siapa tahu pulau mini ini ternyata tidak ada sumber air tawar, Padahal sis air dalam perahu mereka tinggal sedikit, Beberapa hari lagi akan habis bila mana tidak ada tambahan air, Bisa jadi mereka akan mati kehasan. Karena itu mereka lantas berduduk dengan lesu sehingga tidak memperhatikan apa yang dipercakapkan antara Yewi dengan Jiok bin Sinpo. Dari percakapan Chiyo Lociampu dengan Aoyang Locian Sing, Ku dengar kalian menyinggung pertemuan besar di Hoasan, Sesungguhnya pertemuan apa di gunung Hoa itu, Dapatkah Lociampu memberi keterangan lebih jelas tanya Yewi? Pertemuan di Hoasan itu disebut Hoasan Bu Hwi, Pertemuan mengadu silat di Hoasan, Istilah yang diberikan pada waktu itu, Dengan usiamu yang masih muda tentu saja kau tidak tahu, Biarpun orang Kang Oung sekarang juga jarang yang tahu, Demikian tutur Jiok bin Sinpo. Untuk bercerita, Marilah kita duduk saja, Seng Surya sudah terbit dan memancar kau cahayanya yang hangat. Yap Jing bertiga merasa lelah, Mereka tidak menghiraukan kulit badan akan hamus oleh sinar matahari, Tanpa pikir mereka terus berbaring di atas tanah pasir. Padahal selama hampir sebulan ini kulit badan mereka sudah terjemur hingga hitam, Meski pembawaan anak perempuan suka akan kecantikan, Tapi dalam keadaan demikian, Nyawa saja setiap saat bisa melayang, Mana ada yang memikirkan lagi soal kecantikan segala. Melihat ketiga nona itu tertidur, Sungguh Yewi juga ingin berbaring dan tidur, Betapapun tidur di atas tanah jauh lebih enak daripada tidur di atas perahu yang selalu terombang-ambing oleh gelombang laut. Akan tetapi kisah dunia persilatan di masa lalu sungguh sangat menarik, Maka ia mencurahkan segenap perhatian untuk mengikuti cerita Giyoks bin Sinpo. Didengarnya si nenek lagi berkisah, Hoasan Bu Hwe itu sungguh tiada bandingannya baik di masa lampau maupun pada zaman kini, Pertemuan itu hanya diketahui oleh kaum Ciam Pua saja, Ada juga tokoh bulim yang tahu pertemuan itu, Tapi lantaran urusannya tidak menyangkut kepentingan mereka, Maka jarang yang memberi keterangan hasil pertandingan itu, Pertandingan besar demikian adalah kejadian yang menggemparkan, Masa tidak ada orang lain yang tertarik? Tanya Yewi. Hoasan Bu Hwe itu berbeda daripada pertandingan di dunia persilatan umumnya, Pertandingan itu tidak ada penonton juga tidak ada pemain yang turun ke tengah kalangan satu persatu yang ada cuma berkumpulnya lima orang. Dan hanya gara-gara hasrat seorang di antaranya saja sehingga terkumpul lima orang dalam pertemuan itu. Menurut maksud tujuannya hanya untuk bertukar pikiran saja, Untuk mendiskusikan ilmu silat pada umumnya dan tiada maksud saling berebut gelar jago nomor satu segala, Sebab itulah ketika hal ini kemudian tersiar di dunia, Kangau juga jarang yang tahu duduknya perkara. Mula-mula, pada suatu malam musim panas pada 45 tahun yang lalu ku terima sepucuk surat singkat, Surat itu tertulis, Diharap dengan hormat kehadiran Anda di puncak barat Loasan pada lohor hari Toan Yang, Sebagai pengundang tertulis nama Ohid Tu. Oh, jadi Ohid Tu yang mengundang akan pertemuan Hoasan itu kata Yewi. Giyok bin Sinpo menganggu katanya. Surat sesingkat itu mestinya tidak dapat mengundangku tinggalkan Tian San, Sebab Tian San dengan Hoasan ada ribuan li jauhnya, Mana ada hasratku untuk hadir ke sana dari tempat setian jauhnya, Tapi nama Ohid Tu siang dan malam selalu berkecambuk dalam benaku, Sampai hari kelima, aku tidak tahan, Akhirnya ku berangkat juga memenuhi undangan itu, Sebab apa tanya Yewi? Sebab nama Ohid Tu waktu itu sangat menggemparkan dunia Kang Ou, Sudah banyak ku dengar ilmu goloknya tiada tandingannya di dunia ini, Maka ingin ku lihat berdasarkan apa dia merajai dunia perselatan, Apakah sebelum itu Chiam Pue tidak pernah bertemu dengan Ohid Tu? Tidak tidak pernah, Sahut Giyok bin Sinpo sambil menggeleng, Biarpun ketiga orang lain yang ikut hadir juga belum pernah kenal dia, Hal ini disebabkan Ohid Tu baru menonjol akhir-akhir ini, Sedangkan aku dan ketiga orang lainnya sudah lama terkenal, Justeru lantaran tidak pernah melihat dia, Makanya kami jadi tertarik ingin tahu dan sama hadir dari jauh diam-diam Yewi berpikir, Chiyolo Chiam Pue dan ketiga tokoh lainnya tentu tidak cuma terkenal saja, Tapi pasti tokoh yang berkuasa pada daerah masing-masing, Sedangkan Ohid Tu adalah tokoh muda yang baru menonjol tentu saja ingin mengundang mereka untuk bertanding, Didengarnya Giyok bin Sinpo berkata pula, Sepanjang jalanku rasakan kehadiranku itu mestinya tidak perlu kulakukan, Kupikirku fuku mempunyai keunggulannya sendiri, Masakah hanya diundang seorang muda lantas hadir begitu saja, Kan menurunkan rajatnya sendiri beberapa kali aku bermaksud putar balik, Tapi ilmu golok Ohid Tu yang tiada tandingannya itu sungguh daya tarik yang kuat, Betapapun berat bagiku untuk tidak hadir, Akhirnya tiba juga hari Toan yang dan ku hadir tepat pada waktunya di puncak barat Loasan Sambil naik ke Hoasan ku pikir bila Ohid Tu hanya bernama kosong saja, Maka percumalah perjalanan aku ini, Tapi kalau Ohid Tu benar-benar tiada tandingannya di dunia dan dalam pertandingan nanti aku pun kalah, Lalu apa yang harus ku lakukan waktuku sampai di atas puncak ku lihat di puncak yang datar itu sudah Dibangun sebuah barak yang tinggi, Di dalam barak itu berduduk seorang tua berumur tahun 1950-an, Aku tidak kenal dia, ku kira dia juga salah seorang undangan, Diam-diam ku puji persiapan Ohid Tu yang rapi, Sudah dibangunkan barak itu untuk bertanding dengan baik ku masuk ke dalam barak Segera orang tua yang berduduk di dalam itu menyambut kedatanganku, Setelah memperkenalkan diri baru ku ketahui Allah Ohid Tu sendiri, Sungguh tak ku duga Ohid Tu adalah seorang kakek berumur lima puluhan semula, Aku kira umur Ohid Tu paling-paling baru tahun 1930-an, Siapa tahu dia malah lebih tua daripada diriku, Kemudiau berturut-turut hadir pula Heliong Ong Aoyang Liong Lian, Lalu wisantai hiap tanit kong, Wisantai hiap itu apakah suheng senji uji le diok ong ya yang termasuhur itu tanya Yewi, Kau pun tahu wisantai hiap adalah suheng yuk ong ya tanya Giyok bin Sinpo, Pernah ku dengar dari yuk ong ya bahwa gurunya ialah wisantai so, Si kakek pertapa di wisantai, Dan seorang suhengnya dengan kung fu yang mendapat warisan seluruh kepandayan sang guru, Namanya termasuhur di dunia kangow dan mendapat perdikat tai hiap, Tanit Kong memang pantas mendapat sebutan tai hiap, tutur Giyok bin Sinpo, Pada waktu termasuhur, yuk ong ya sendiri belum lagi terkenal, Kemudian berkat ilmu pengobatannya barulah nama yuk ong ya menggemparkan dunia kangow, Tapi entah mengapa dia meracun mati suhengnya, Peristiwa ini sebegitu jauh masih menjadi teka teki, Semua orang menganggap tidak pantas yuk ong ya meracun mati suhengnya sendiri, Riaui tahu sebab musabab kejadian itu, Teringat olehnya cerita tentang kedua orang itu sama-sama bertanding dengan minum racun, Tanpa terasa ia merabaki tapi yang seksin biang dalam bajunya, Nama Tanit Kong pada zaman itu jauh lebih gemilang daripada namaku, Tutur pula Giyok bin Sinpo. Melihat kedatangannya ku rasakan perjalananku ini cukup berharga, Mengingat orang yang diundang ternyata ada yang lebih terhormat daripada diriku, Malahan orang terakhir yang tiba juga mempunyai nama lebih tinggi daripadaku, Yaitu Tiong Chiu Sin Kiam Liut Tiong Chiu, Si pedang sakti dari Tiong Chiu, Ah, Toa Sepeku, Seru Yewi, Apa katamu? Jadi lo Tiong Chiu adalah Toa Sepekmu? Tanya Giyok bin Sinpo. Betul, beliau memang paman guruku, Tapi wampu tidak tahu paman guru berjuluk Tiong Chiu Sin Kiam. Pantas kau tidak tahu, Kata Giyok bin Sinpo. Sejak muda dia berkelana dan mendapat perdikat sebagai Tiong Chiu Sin Kiam, Tapi setelah pertemuan di Hoa San, Dia mengumumkan kepada halayak ramai bahwa sebutan itu tidak digunakan lagi, Dan selanjutnya juga tiada orang menyebutnya dengan nama itu. Bagian 28 sebab apa Toa Sepek menghapuskan sebutan kehormatan itu tanya Yewi. Giyok bin Sinpo menggeleng, tuturnya dengan gegetun, Setelah pertemuan Hoa San, Dia dikalahkan oleh kedelapan jurus ilmu Golok Ohitul, Ia merasa malu untuk disebut sebagai Tiong Chiu Sin Kiam, Maka tidak mau lagi memakai gelar tersebut, Ia berhenti sejenak, Katanya kemudian sambil memandang Yewi, Tak tersangka paman gurumu ialah Tiong Chiu Sin Kiam. Selama hidupku hanya mengagumi dua orang, Seorang adalah Wisantai Hiap Tanit Kong, Yang lain ialah Sepekmu itu. Aku tidak pernah menerima murid, Akhirnya menerima juga Loyok Chi sebagai murid, Hanya lantaran dia adalah keturunan Toa Sepekmu, Giyok bin Bin Po tidak tanya siapa guru Yewi, Matelumlah, nenek ini sangat tinggi hati, Selama hidup kecuali Tanit Kong dan Lok Tiong Chiu, Memang tiada orang lain yang dikaguminya, Maka ia malas untuk tanya siapa guru Yewi, Biarpun diketahuinya Kung Fu Yewi tidaklah rendah. Mendengar nama Loyok Chi, Diam-diam Yewi berduka, Mestinya hendak dijelaskannya bahwa Toa Sepeknya tidak punya keturunan, Sebab istri Toa Sepek setiah melahirkan anak perempuan. Ibu dan anak lantas meninggal semuanya. Lalu Toa Sepek tidak berkeluarga lagi, Jadi tidak mungkin Loyok Chi adalah keturunan Toa Sepeknya. Tapi ia merasa berat untuk menyebut nama Loyok Chi, Rasanya lantas sedih bila menyebut nama Nona itu. Apakah kau tidak enak badan tanya Giyok bin Sinpo? Oh, tidak, jawab Yewi gugup, Giyok bin Sinpo melihat sikap Yewi rada aneh dengan sendirinya Ia tidak tahu urusan menyangkut muridnya sendiri, Yaitu Loyok Chi. Nenek itu menengadah memandang Seng Surya di angkasa, Secara di bawah sadar ia mengipas dengan tangannya, Padahal saat itu matahari tidak tepat di tengah cakrawala, Dengan kekuatan lewekangnya tentu tidak terganggu oleh sedikit hawa panas ini. Kemudian bagaimana setelah Toa Sepek tiba, Lalu pertandingan dimulai tanya Yewi. Giyok bin Sinpo bercerita pula, Ya, dimulai. Begitu Toa Sepekmu tiba, Oh itu lantas memberi hormat kepada para hadirin, Katanya dengan tenang, Sungguh beruntung orang si Oh dapat mengundang kehadiran Anda berempat. Pada dunia persilatan zaman ini, Hanya Anda berempat saja yang terhitung tokoh utama, Dengan hormat wampuan mohon dengan sangat sedila kalian memberi petunjuk seperlunya, Ucapannya itu membuat senang hati kami, Apalagi Oh itu menyebut dirinya sendiri sebagai wampuan, Ku pikir orang ini cukup rendah hati, Padahal usia Oh itu lebih tua daripada kami berempat, Bahkan lebih tua beberapa tahun daripada Weisantai Hiyap yang paling tua di antara kami berempat. Pertemuan itu lantas dibuka dengan ramah tamah, Benar-benar seperti orang yang sedang berdiskusi tentang ilmu silat babak pertama dimulai dengan Oh itu menghadapi diriku, Dengan ilmu goloknya yang memang hebat itu, Sampai jurus keseribu barulah dia mengalahkan aku. Meski kalah, Tapi aku menyerah dengan lahir batin, Tidak ada sesuatu yang perlu ku sesalkan. Hanya saja dalam hati kecil ku timbul semacam perasaan yang tidak enak, Seharian itu aku tidak lagi bicara sepatah katapun babak berikutnya adalah Lo Etiong Chu lawan Aoyang Liong Lian, Meski sama kuat dan berakhir dengan Seri, Tapi sama sekali aku tidak berniat untuk menonton pertandingan mereka.